Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan pada Juni 2017 tercatat surplus sebesar 1,63 miliar dolar Amerika Serikat, sementara untuk ekspor Indonesia terbesar sepanjang Januari hingga Juni berasal dari Jawa Barat. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan pada Juni 2017 tercatat surplus sebesar 1,63 miliar dolar Amerika Serikat, di mana ekspor sebesar 11,64 miliar dolar dan impor sebesar 10,01 miliar dolar. Sementara di periode yang sama tahun lalu, nilai ekspor dan impor lebih besar dengan surplus hanya 0,9 miliar dolar Amerika Serikat. Inilah yang dicermati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmi Nasution bahwa neraca perdagangan Indonesia per Juni 2017 cukup bagus meskipun data ekspor menunjukkan penurunan. Menurut Provinsi Asal Barang Ekspor Indonesia terbesar pada Januari hingga Juni 2017 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 13,63 miliar dolar atau sebesar 17,05 persen. Diikuti Jawa Timur sebesar 11,02 persen, sementara di posisi ketiga Kalimantan Timur sebesar 10,55 persen. Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggar Tiastolukita menyatakan belum puas dengan kinerja perdagangan internasional Indonesia meski surplus perdagangan pada Juni 2017 menjadi yang tertinggi sejak 2012. Enggar menegaskan akan segera meningkatkan perdagangan dengan negara tujuan ekspor non-tradisional. Saat ini, Kementerian Perdagangan tengah mengerjakan 16 perjanjian dagang. Enam diantaranya ditargetkan segera rampung, yaitu Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, Pengembangan Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement, Indonesia-Chile Trade in Goods Agreement, Indonesia-European Free Trade Association CEPA, ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement, dan Pengembangan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement.